Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi di akhir bulan April tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa sih yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di akhir bulan April tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekarto tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah yang akan terjadi di akhir bulan April tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu Five of Wands yang memang merepresentasikan Di akhir bulan April tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bisa lebih hati-hati ya Terkait dengan beberapa perkara Dan juga terkait dengan beberapa Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Karena ya secara langsung memang di akhir bulan April tahun 2022 ini Terkait dengan posisi usaha dan juga terkait dengan posisi pekerjaan Harus ada beberapa hal yang bisa kamu selesaikan Di akhir bulan April tahun 2022 ini Apalagi kan kemarin sudah saya sampaikan Masalah yang lama oke memang bisa dituntas Masalah yang lama oke memang bisa diselesaikan Tetapi terkait dengan masalah yang baru Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Memang kamu masih menghadapi beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin dengan masalah-masalah yang baru itu Kamu harus bisa menyelesaikan segera mungkin Di akhir bulan April tahun 2022 ini Dan jangan sampai kamu nanti menjelang lebaran Malah tertekan, malah terbebani Dengan beberapa perkara dan juga dengan beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Terkait dengan masalah yang terjadi Dalam usaha dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Virgo Kamu di fase akhir atau di tujuh hari terakhir Di bulan April tahun 2022 ini Jangan sampai kamu terlalu dikelilingi Oleh beberapa perkara dan juga Oleh beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena di sini memang kamu harus Sesegera mungkin menjadikan diri kamu itu Sebagai pencerah Sebagai penyelesai Atau finisher Terkait dengan masalah-masalah yang terjadi Di akhir bulan April tahun 2022 ini Karena ya secara tidak langsung Mau tidak mau Suka tidak suka Harus dan harus Kamu harus segera menyelesaikan masalah itu Dan jangan sampai Sick Oswald Jangan sampai terjadi Sick Oswald Yaitu membawa masalah dari bulan April Transisi ke bulan Mei tahun 2022 Kenapa ketika kamu membawa masalah ini Ke bulan Mei Nggak kebayang Nanti rusuhnya seperti apa Nanti kacaunya seperti apa Kamu sudah dikacaukan dengan pengeluaran Di awal bulan Mei Dikacaukan dengan situasi lebaran di bulan Mei Kamu harus menyelesaikan juga Masalah-masalah yang terjadi Di awal bulan Mei Tahun 2022 nanti Maka dari itu Di fase 7 hari terakhir Di bulan April tahun 2022 ini Sebisa mungkin Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus sesegera mungkin Menyelesaikan masalah tersebut Dengan secepatnya Dan juga dengan sebaik-baiknya Kamu tidak boleh nyantai Kamu tidak boleh terlalu santai Menghadapi beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan yang terjadi Di akhir bulan April ini Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan kamu Hal-hal yang berkaitan dengan kecerobohan kamu Dan segala macam Itu juga harus sebisa mungkin Harus dihindari Jangan sampai ada kesalahan Jangan sampai ada Kecerobohan-kecerobohan Yang nantinya Bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Virgo Hindari Kesalahan-kesalahan Ataupun kecerobohan-kecerobohan Di akhir bulan April Tahun 2022 ini Dan kemudian di poin yang kedua Yang akan terjadi Di fase terakhir Bulan April Tahun 2022 ini Secara kondisi keuangan Memang kita bisa mengatakan ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada dalam Kondisi yang cukup baik Kamu berada dalam Kondisi yang cukup bagus Terkait dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Ada berbagai macam Rezeki-rezeki Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Tetapi Untuk teman-teman Virgo Kamu juga harus paham ya Di akhir bulan April Kan menjelang Lebaran Nah biasanya kan Menjelang lebaran itu kan Terkait dengan Posisi pengeluaran-pengeluaran Itu kan pasti ada yang namanya Grafik yang meningkat ya Bahkan ada Peningkatan-peningkatan Yang saya rasa Cukup signifikan ya Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jadi ya usahakan Di fase 7 hari terakhir Di bulan April Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bisa Lebih hati-hati Kamu harus bisa Lebih waspada Terkait dengan Beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Karena ya tidak dipungkiri Di fase 7 hari terakhir Di bulan April Tahun 2022 ini Terlalu banyak Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya kamu harus Waspada Dan juga harus Berhati-hati Terkait dengan Pengeluaran-pengeluaran Yang kamu rasakan Di fase 7 hari terakhir ini Apalagi di awal Bulan Mei Bakal ada kekacauan Ini bakal ada kekacauan nih Secara posisi pengeluaran Jadi ya kamu harus Menghindari Hal itu sebisa mungkin Pada akhir Bulan April Tahun 2022 ini Jadi keseimbangan Secara posisi keuangan Harus betul-betul Bisa Diperhatikan lagi Dan kemudian Di poin yang terakhir Yang akan terjadi Di akhir bulan April Tahun 2022 ini Memang teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Secara hubungan asmara Ada mantan kamu Yang bakal balik lagi nih Di akhir bulan April ini Tetapi usahakan Jangan terlalu membuka diri Jangan terlalu membuka hati Jangan terlalu terburu-buru Karena apa? Ada luka yang belum sembuh Ada trauma yang belum usai Jadi ya kamu harus bisa Memberikan ketegasan Supaya kamu tidak sembarangan Di dalam menerima siapapun Termasuk orang yang lama Yang ada di dalam diri kamu Karena ya ketika kamu terlalu Mohon maaf ya Mudah membuka hati Kamu juga akan mudah juga Untuk disakiti Padahal kamu sudah tidak mau lagi Disakiti secara berkali-kali Di dalam posisi hubungan Asmara kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bisa lebih Cermat Harus bisa lebih berhati-hati Jangan sembrono Jangan sembarangan Jangan ceroboh Di dalam membuka hati Untuk siapapun itu Baik orang yang lama Ataupun orang yang baru Yang bakal datang Di akhir bulan April Tahun 2022 2022 ini Dan inilah kemungkinan besar Yang bakalan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Pada akhir bulan April Tahun 2022 ini Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga menjadi referensi Bagi teman-teman semuanya Dan apabila ada hal yang kurang baik Menjadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lepur Deneng Pangasuti Joy Hadi Deneng Rat Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!